Penurunan angka stunting merupakan program pusat langsung dari Presiden Jokowi agar angka stunting dapat diturunkan, di mana antisipasi stunting dapat dicegah sedini mungkin, salah satunya dari pengukuran ibu hamil dan balita. Dalam hal ini, peran aktif posyadu sangat diharapkan. Peran posyadu dalam menekan angka stunting berupakan garda terdepan, sebab stunting dapat diketahui dari tingkat RT, desa, dan kelurahan. Kepala Dinas Kesehatan Zaharudin mengatakan, selain peran posyadu peduli akan keberadaan stunting, sejumlah elemen penting juga sangat diharapkan, seperti dari tingkat RT, desa, dan kecamata. Untuk di Kabupaten Tanjaparat, terdapat 13 kecamatan dan 114 desa. Bahkan juga terdapat peran TNI Polri dalam penekanan angka stunting di Kabupaten Tanjaparat. Dan di bulan Juni ini, juga merupakan pengukuran dan intervensi serentak penjagaan stunting, yang diharapkan pengukuran dan penjagaan stunting di posyadu, yang ada di Kabupaten Tanjaparat, dapat mencapai target 100%. Sebab terdapat beberapa sasaran utama dalam menjaga stunting sedini mungkin, salah satu calon janin dan ibu hamil. Seperti biasa, di bulan ini harus terlaksana semua seluruh posyadu yang ada di Kabupaten Tanjaparat ini, untuk mengukur sasarannya 100%, baik itu ibu hamil, catin, dan bayi belita. Mungkin himbauan ke... Kita himbau bukan hanya Pokesmas, tetapi seluruh aparat desa. Dalam ini, baik itu KADR Kosyandu, RT, Kepala Desa, Lurah, Camat, jadi semua, Bapak Binsa, Bapak Kati Mas, unggur sama-sama menghayu-hayu di bulan ini, supaya sasaran-sasaran yang sebut tadi bisa datang ke Kosyandu, sehingga bisa dipiksa secara 100%. Untuk di Kabupaten Tanjaparat, angka stunting setiap tahunnya kerap turun naik, di mana pada tahun 2023 lalu, angka stunting sempat di angka 9%. Namun di tahun 2024 ini, angka stunting justru kembali naik di atas 12%. Surya Kurniawan, Cik TV, Laporkan. Surya Kurniawan, Cik TV, Laporkan.